Bawa Umar tuh penyama Allah dan Yahweh itu, si babi itu Itu kan yang masalah mau minta maafkan Kalau dia merasa terlalu tinggi, gimana mau minta maaf ya? Bisa lah Ya, kalau di Islam itu masih di bawah cuma itu Kalau di Islam itu cara keilmuan, masih di bawah lah jauh Bukan masalah kecil-kecil dulu Pak Pristan Kita pandang dari contohnya Kepada K.H.J. Bilsromi Ah, kejauhan, ketinggian Kalau gue mau ngasih Kita kan ngasih tau aja Sebelum terjadi hal seperti itu Mendingan minta maaf Kayak gitu ya Sebelum menyesal gitu Ternyata di tubuh Di tubuh JCC sendiri Walaupun dia bukan di JCC Ada pasalah juga ternyata di dalam Ada yang kontra gitu Bukan Bu Yuni nya yang benar juga Banyak juga yang membedakan Cuman kalau untuk aksi boleh lah Ini Pak Kam ini kadang-kadang mulutnya berbisa juga Bukan berbisa, saya bilang Bu Yuni benar juga berarti kan Aku ngasih bang Pak Kam Ngapain minta maaf Kalau ini gak bener saya gak mau disini Bang Pak Kam Weh, weh, Pak Pak Kam Pak Pak Kam Ngapain si Badarudin ngapain dia minta maaf Emangnya Bu Yuni siapa geng sih lah dia minta maaf Lu kayak gitu Ah, mesti lu Badarudin Orang jumlah aja Berani kok memisahkan kepala dengan tubuh itu ada videonya Dia yang video yang video yang Ngocok itu Minta maaf Gue bilangnya ya minta sebenarnya Minta maaf lah Sebelum-sebelum dia tuh Ngesel lah gue bilang Itu memang karakter dia Enggak perlu kami maafkan Enggak perlu Istilahnya begini Kalau dialog gak bisa Kalau dialog lagi Islam juga menolak dakwah yang seperti itu Menolak itu bukan dari Bukan membawa Islam itu Tapi kalau saya gini Saya gak keberatan dia ngomong seperti itu Karena saya tahu dia karakternya memang seperti itu Sama seperti gini Ketika kita melihat orang gila Apakah kita keberatan ketika orang gila itu ngocah-ngocah gitu Oh gak bisa mula Kok ini diksinya ada parah ini Kok parah gimana Itu kan pribadi saya Iya, mengkonotasikan Mengkonotasikan kepada Yesus Marcus 321 Nah kok kesitu Saya kita bicara Jumat Kok ke Marcus Nah, Marcus 321 itu kan Kan gak pernah kemantah sama Bibu Kita membicarakan Jumat Memang Tristan ini Loh, Nguja luas di aslinya Tristan ini Mereka ada Seorang nama Lama-lama Jatuh ke Tristan Menutupan Kayaknya kamu Terus 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 Jumat itu orangnya Gila-gila Nanti Misalkan Kek Yesus Kok marah Kok Kamu ngomong apa Aku gak ada Menyinggung Tuhanmu Kok Singgung Tuhan Kek ini sudah tidak waras lagi berapa ya sudah sedikit dong ya kamu dewasa aku tidak akan mengungkit-mungkit Tuhanmu kenapa kau mengungkit-mungkit kita lagi bicara Jum'ah kenapa kau nggak usah-usah kutu dengan Yesus apa-apa ada ada seujung kukunya Yesus si Jum'ah itu tersantan bukan gini ketika dia kita bisa eh ini dia juga mempermisalannya kepada orang gila gitu Iya tapi apakah kamu bisa mengungkit Yesus dengan Jum'ah kenapa langsung kenapa kenapa nggak langsung ke kitabnya aja karena ada disebut gila disitu ini kan dia kan cerita si Jum'ah langsung tiba-tiba kalau bandingkan Jum'ah sama Yesus ada seujung kukunya si Jum'ah itu sama Yesus apa ini nah sekarang orang-orang ini dikonotasikan kepada orang gila ini kan enggak bagus juga enggak objektif gitu loh ya biarin itu kan personal kalau memang ngapain kalau memang gila ngapain ditulis sini Aduh udah mulai tujuh dia gila ngapain ditulis coba ya suka setuju Bu Yunus dia gila orang gila ngapain diadili oke ternyata sebentar sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ini Tristan ini gua bilang sama lu kalau gua menganggap si si Jum'ah itu kayak begini tiba-tiba orang lain menganggap si Jum'ah itu gila itu salahnya dimana gue bukan ya biarin orang udah tuh si Jum'ah itu agak-agak senting kita pendapat orang itu pendapat orang siapa boleh bantah bantah aja lah pendapat orang ya sudah ketika ketika kita diskusi ternyata yang kita diskusikan dikatakan ya sudah tidak waras lagi mantas nggak kita diskusikan orang kayak gitu ketika dia berkata bentar dulu bentar dulu bentar ketika dia berkata di luar Israel adalah anjing udah ngapain kita ngasih peduli aja gitu kan enak bahasanya Tristan bentar dulu bentar dulu tadi kan yang bicarakan Bang Pakam itu Bang Pakam itu ngasih analogi coba Bang Pakam diulangin dulu bahasanya biar enak nih Bang Pakam silahkan Bang Pakam kayak gini ya tadi kan ada narasi mengatakan Jum'ah harus minta maaf itu saya bilang nggak perlu kalau memang karakternya sudah begitu seperti sepertinya begini seperti ada orang gila yang ngoceh-ngoceh Kenapa saya harus marahkan begitu sebenarnya saya tidak ada secara spesifik mengatakan Jum'ah itu gila bukan tapi karakternya sudah seperti itu lalu saya perembangkan kembang takutnya Oh oh yes oh yes weh lebih lihat enggak usah kalau yang lihat ini yang diskusikan kalau yang lihat itu lihat Truno Joyo satu gimana gimana kalau yang lihat Truno Joyo satu gimana kalau yang lihat LBP gimana nggak gitu badar di sekolah aja gitu eh begitu gimana gimana apalagi dia apa-apa gimana 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 ya ya walaupun aku kontra kadang sama dia tetap saudara muslimku itu disini juga aku yakin dia ingin mengingatkan saja nganggah musuh-musuh yang sama aku rasa aku tahu ini enggak terlalu musuh-musuhan juga keles ini gitu kan keles ya oke oke lanjutkan jadi kok 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 kondisirkan kepada orang gila disini sama kayak Yesus ngucap ngoceh-ngoceh sana kemari karakternya seperti orang kita berbicara Jum'ah Tristan berbicara Tuhan saya ini personal bukan tuh bukan tokoh agama Iya ini kan ngasih taunya gitu takutnya nah Tristan ini udah termakan pengaruh-nganggung sebuah orang gila ngapain dibahas dia ini kalau bukti terdapat Tristan penggemar Jum'ah idolanya Jum'ah nah inilah mulutnya musuh-musuhnya ucapanmu bukan pengakiminya dengan adil-adil mengaku saudara loh itu masalah saya tapi tadi kata saudara loh Cina ya iya iya nggak papa pasang tema aja kita kan ah ah ini mempengaruhi Jum'ah dipengaruhi Ujur S10 ini buka nah udah buka-buka kitab suci orang nanti kita berhasilnya dibuka-buka Ujur S10 ini masalah wudhu iya kan nanti dibuka kita suci nya dibilang menghujat lalu dituduh kita duluan Tristan strategi ini lemah-lemahku dan berkataan Bang apa kamu itu mudah banget untuk dicerna ya karena apa tadi ada kata kalimat eh seperti ya betul nggak bang pakam ya Nah iya sebenarnya itu mudah dicerna kalimat tersebut dan saya pun mengerti maksudnya bang pakam itu nggak ada tendensius untuk mengatakan bahwa prisi pribadi tersebut adalah orang gila kan begitu ya inilah saya juga nggak ngerti sih kenapa tritan bisa ngambil yang lain malah dikeluarin Markus Hai aku kaya kan gua bilang gitu Bang takutnya ada orang-orang itu yang lagi Scroll Scroll tiktok eh ketemu video kaya gitu gitu Bang di cari wah ini siapa nih ditangkap ini gitu makanya kok ngomong tadi sebentar kok si Jum'ah itu dibandingkan dengan Yesus ya udah kayak trunojoyo satu lbp aku bilang tadi masa Yesus kamu membandingkan dengan Jum'ah yang ada seujung kukuhnya kecuali umpamanya Nabi Muhammad kan ngawur gitu loh kamu tuh banding-bandingan juga dengan Yesus ya jauh banget gitu loh Tristan itu yang pokok permasalahannya misalkan kita ngomongin tentang Yesus eh bentar biasanya sudah kita tahu eh bentar 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 ini nomor tersebut ayolah eh diam kamu nggak nyanyi kita bahasa lima sebentar sebentar padahal kalimatnya itu udah jelas banget sih dari bang pakam sebentar bahasa saya mau ngomong dulu bentar ini yang dibahaskan personal tentang agama dibahas personalnya aja jangan kait-kaitkan ke Marcus ini tuh nomel pakam mana-mana sih Tristan mana Tristan janganlah Tristan Tristan mana udah diturunin bahas personalnya beliau orang-orang jangan jauh lagi komalnya seperti kemarin enggak enggak ngapa-ngapa ini mana Tristan ya duh jangan-jangan itu ada ada blokir nggak kalau ada blokir aku jangan diturunin lah ini salah ingin aja kok salah paham aku boleh ngomong ya gini awalnya gini ya aku ngomong sebentar sebentar aku ngomong sebentar gini baptis adalah percaya Yesus Kristus udah gitu aja jadi oke 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 Tristan kasih jangan biar dia ngomong ya baru dibantai ya oke Tristan Adua menit ya ya jangan ada keturunin Bu Yuni nggak tahu siapa yang nurunit moderator gue pada itu itu dia lagi ini lagi ngomongin sesuatu ini bukan gue gue nggak nggak turunin kita nih belajar semua belajar siapa sih yang disini yang jadi guru kan nggak ada belajar menempatkan sesuatu itu pada tempatnya kalau kita omongin itu kita kita katakan seperti dan mengkonotasikannya kepada karakter orang yang gila ngapain dibahas Hai coba ngapain dibahas ini terus ngapain dikaitkannya ke Yesus nah kemudian saya cerminkan ini ntar lu saya mirroring bentar dulu diam dulu saya mirroring udah pada Yesus Yesus kan karakter individu juga ketika kami membicarakan Yesus ketika kami ambil marktiga 21 sekarang orangnya lo lo mau ngomong-mongong diskusi sama gua motong-motong orangnya ada enggak ngalu mau ngomong dulu ya orang mau ngomong berapa menit mau ngomong berapa menit orangnya ada enggak percaya Yesus Kristus ketika dia percaya Yesus Kristus dan waduh-waduh waktu sama nggak dengan wudhu kalau David disana ini lagi-lagi kebiasi tuh bu dari bentuknya bu bukan bukan bubuk nggak bakasin ini kita lagi bahas cuma cuma personal orang ya oke bahas personal jangan dikaitkan ke sesuatu yang bukan bukan pembahasannya gitu oke ini bukan jadi dengan bapaknya wudhu ya ya benar-benar bentar bentar aku mau ngomong dulu bentar jadi gini aja kalau ada yang enggak nyambung dengan apa tema yang ada di sini enggak usah di enggak usah dilanjut gitu gitu aja ini dibahas personal bukan bahas agama ya kita bersama sesuatu di agama maupun Islam ngapun Kristen nggak ada pembahasan itu aku udah paham kok oke habis ini habis ini tersebut ngomong jangan gitu aja ya oke ada montong Oke Tristan mau musya Yesus bagian dari agama Kristen rumah bagian dari agama Islam bahas Yesus jangan bahas Yesus nggak nyambung kamu diam dulu loh jangan-jangan-jangan aku Kristen ya bukan ini Bu Yuni ini bahasnya personal bahas personal bukan personal ya Oh ya bukan personal Oh udah usah dibahas ke Yesus dulu kan Oh ini bahasnya Bang Jumat bukan Yesus nggak dibilangin jangan-jangan dipotong si Tristan nanti baru kamu bantah sebentar biar aja di ngomong apa rewet kali Oke sekarang artisan sama Pakam aja ya dulu ya jangan rame-rame Oke ah Tristan ngomong baru dibantu sama Pakam ya Oke lanjut Tristan Nah Pakam ini kan mengomentari orang Islam Zuma dia pun bagian dari orang Islam kalau aku mengomentari bagian dari orang Kristen contohnya Yesus masalahnya dimana ketika aku samakan narasinya aku mirroring aja ini nah aku bilang gini karakter Yesus itu dikatakan mereka keluarganya sendiri berkata ia sudah tidak waras lagi kemudian lalu dia berkata-kata misalkan di luar Israel adalah guguk itu nggak usah didengar gitu ngomongan Yesus karena kita sudah kita karakterkan dia itu ke apada ke arah yang tidak waras lagi kan enggak begitu cara diskusinya kalau kamu kamu mengarahkan dia kepada orang gila ini ngapain dibikin tema ini Hai karena yang kita bahas ini tentu orang waras gitu paham Hai kalau lu bilang narasinya narasinya narasi konyol atau narasinya narasi seperti narasi narasinya naras tapi kalau lu bilang dia karakternya seperti orang gila arahnya seperti orang gila ngapain dibahas ini coba Hai ampun saja temanya orang gila kau ini bahas berarti memang udah gila ya Hai nah Tuh tak betul ya hai 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 di tanggapi masih selesai gua nggak terima lu tristan gua nggak terima gua telah suruh orang merekam ini gua bakal laporin lu gua bakal penjarain lu Hai menghapus lu ada duta api belakang saya bisa menanggapi enggak Bu Yuni tuh ya nih Bu Yun Hai gimana nih suaranya ini bentar 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 ini biar kawan-kawan juga ngerti ya kalimat apa yang disampaikan oleh Bang Pakam terusnya apa yang diambil sama Tristan diulangin lagi sekali lagi kayaknya ya Bang Pakam Oke ini ya supaya nanti ini kan saya ingin membentuk pola pikir dan pola sikap di dalam jiwa saya ya contohnya begini saya sudah mengatakan ya karakter Jumaya seperti itu untuk apa saya dia harus minta maaf ya enggak perlu artinya saya ingin menjelaskan menegaskan bahwa saya itu tidak perlu meributi dia seperti saya bersikap terhadap orang gila seperti orang gila untuk apa saya saya dengar cakapnya gitu loh artinya disini saya tidak mengatakan Jum'ah itu gila bukan karakternya itu oleh karena itu saya harus memiliki pola pikir dan pola sikap ya kan untuk tidak meributkan dia seperti saya kepada orang gila itu loh tapi Tristan mengatakan saya menuduh Jum'ah gila enggak ada saya bilang Jum'ah gila karakternya memang sudah seperti itu gue rekam ya Pak Kam dengar lu ya ini dua gua pak rekam dan gua bakal sampai kepada Garunda Gurunda dan Paduka yang mulia lu bakal gua penjara lu oke oke penjara lu gua bakal ngomongin lu ngomong-ngomong sini telat-telat ya oke oke penjara ngomong-ngomong sini apa-apa yang penting di dalamnya ada mas ya ribuan ton kalau gua baca di belu itu Yesus itu karakternya seperti orang gila yang membolehkan dagangannya waduh saya mau tanggapnya saya mau tanggapnya saya bukan mengatakan Jum'ah gila seperti karakter tapi saya bukan mengatakan Jum'ah gila-gila jenisnya udah gila-jenisnya udah gila-gila saya mau tanggapi dulu bentar aja ya benar-benar benar-benar saya mengatakan jenisnya belum selesai ngomong-ngomong kok kok nggak tahu Bible kok nggak tahu Quran apa taumuh bentar dulu ya nah ini Islam dari lahir tersantai dengan ada urusan aku eh denger dulu ketika kita baca perjanjian baru ucapan-ucapan Yesus itu seperti karakter orangnya gila ini saya menanggapi dulu saya menanggapi gitu jadi gini loh jadi gini bagi orang-orang yang paham sekali dengan maksud dan tujuannya si paham dia itu hanya membahas personal Zuma kalau Yesus itu hanya ada pada keimanan Kristen dan ada di kitab masalahnya apakah Zuma ada di suatu kitab apakah dia tokoh yang ada di suatu kitab yang diimani oleh orang-orang Islam misalkan nggak ada kan dia itu personal yang masih hidup sampai sekarang ini yang dibahas personal yang kejadiannya baru aja Yesus itu kejadiannya kapan kok nggak nyambung gitu pembahasannya ini kok dikaitkannya ke Yesus gitu kenapa nggak misalkan ini compare-nya misalkan kenapa nggak di compare ke pahatnya misalkan gitu atau siapa yang tokoh-tokoh apologet dari Kristen misalkan nah itu ya yang 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 diidinya yang di compare-nya aku bahasnya ke Yesus gitu Yesus orangnya udah nggak ada sekarang gitu jadi nggak perlu dibahas sesuatu orang yang udah 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 lama itu nggak ada abu kamu ngomong juga nggak nyambung masyarakat kan dibahasnya kan personal makanya aku sampaikan tentang persona apa menegaskannya benerlah bu Juni abu ini bener jangan-jangan enggak ngomong kok udah gila itu tereskan Hai mati setnya kok langsung sisi-sisi banget Jumah yang dia nusiasi jadi gini jadi intinya gini kalau dia emang nggak suka Bang Zuma di apa di kata-katain misalkan gitu ya lu harus belain Bang Zuma nya gitu kan lu harus belain mati-matian bukan lo nyalahinnya ke Yesus gitu atau compare-nya ke Yesus kan aneh gitu nggak nyambung gitu itu aja lah Bu Yuni betul-betul Bang betul Mr. Abdul silahkan Mr. Abdul selamat pagi kemana Tristan ya kenapa dia lagi PMS si Tristan kenapa bisa gitu ya 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 mungkin mungkin itu Oh sekarang siapa pendukungnya pendukungnya Jumah PPJ ya PPJ PPJ eh Mr. P Mr. P Oh tela-tela ini Oh Mr. P Mr. P Pemuja Pemuja berarti berarti kita bersebrangan ya PPJ ya sekarang ku tanyakan dulu yang yang kau tanyakan dulu ke orang-orang apa kesalahannya Jumah bisa jawab nggak jawab nggak saya jawabnya bukan personal ya bukan kesalahan personal ya jawab iya tapi saya jawabnya bukan kesalahan personal ya boleh iya iya silahkan 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 suka-suka ya eh malah diturunin ini ini kena asap jangan diturunin lah pertanyaan orang tuh Pak apa-apa kau nama-nama kau makin kecil saja aku lihat sejak kau berseberangan dengan Jumah hanya menyampaikan poin-poin yang pernah dikatakan beliau aja ya bukan personalnya jadi pertama kalau menurut saya masalah ya saya 96 dimana Muhammad itu ada Allah kan dikatakan seperti itu dinubuatkan seperti itu padahal dari teksnya dari original teksnya itu dikaitu adalah eh bukan nubuatan tapi memang sudah terjadi di saat itu juga nah itu ditujukannya untuk siapa untuk Raja Hizkiyah gitu nah kalau seandainya itu dikaitkan dengan nubuatan kepada Rasulullah Nabi Muhammad itu sama aja Islam apa namanya sebagai muslim ngemis ngemis nubuatan gitu ngemis ngemis nubuatan di kitab orang padahal secara iman Islam gak perlu kita ngemis ngemis nubuatan ke kitab lain gitu pertama itu eh bentar 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 gue mau baca info baru nih oke bentar bentar gue mau baca info baru di bawah bagusnya aku kena itu kendang terus ya tuh signal nggak bagus itu itu tapi aku nggak jarang personal ya itu ini ada info baru penting bentar deh itu aku berasal pendapat pribadi ya gitu bukan aku ngehina personal pertama itu ini di pertegas dulu biar nggak salah paham yang kedua memang wudu dan baptis aku nggak setuju gitu kan aku nggak setuju kalau wudu itu dengan baptis itu adalah wudu wudu itu adalah baptis juga sama aja gitu kan yang jelas oke Bang Abu intinya dari praktiknya sudah berbeda gitu kan karena yang aku tahu menurut Yahudi adus itu tefilah yang dimana itu mandi ya dikaitkannya apa kurang lebih sama dengan junub gitu kan kalau menurut Kristen baptis itu pengakuan iman mandi tapi dengan pengakuan iman yang aku tahu itu ya dalam Islam ya wudu nggak ada baptis itu sebenarnya adanya kalaupun mau dikaitkannya sama dengan Yahudi ya berarti mandi junub mandi wajib setelah ya tahu sendiri hadas besar gitu kan terus juga itu wudu juga dari praktiknya sudah berbeda nggak mungkin kan misalkan mau masuk masjid atau musholat gitu kan ada tempat wudu bukannya wudu malah mandi atau ada bak mandi ada kolam gitu nyiburin badan nggak mungkin gitu kan itu secara Bang Abu ya kita sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Abu gitu ya ini saya mau kasih tahu dulu ini supaya ini ada informasi penting dari warrior warrior aku karena dia ini mengaku sebagai divisi api ya Bang ya ini saya nggak ngerti nih dia bilang diketikannya itu Jumah Wali Kota Makassar 2016 kemudian ada lagi Jumah Menteri Agama 2029 ini untuk orang Makassar apa benar Bang Jumah itu Wali Kota Makassar 2016 nah tolong tolong konfirmasi ke warrior aku ya ini saya screenshot nih jadi bukan kita yang ngomong ini ya pak lu emang wahidin wahidin tuh lu iri dengan kesuksesan gurunda lu iri loh dan ujah satu tanggul jamu lu lu telat-telat kenapa lu ini tinggi aja itu bu Haryati lebih memilih dia nggak jadi bu ibu Haryati lebih memilih dia bu Haryati bu Haryati bu Haryati sekarang itu sudah berseberangan ibu dia itu sudah kemakan bu mungor lah bu masa masih dibela orang kayak begini makan ini pinggaji nggak nggak mingguin duit siapa yang tidak bersama sama gurunda ya gua jamin masa depan lu suram pada lu pada suram indera mau saya membuktikannya gua lu mau masa depan lu bagus lu harus bersama gurunda aduh gua penjarain juga lu pada bu yudu ini mau bu haryati aku paham apa ini sebutnya minggu jadi ya tadi mengenai itu ya menemak yang mister abdul aku udah jawab ya turun dulu bu mister abdul udah aku jawab ya tadi ibu ragu dengan pbj udah sampai jakarta sampai dananya dananya udah sampai belum sampai udah kita makan piang pbj kau dapet berapa persen koinnya jumlah memang jangan gitu lo aduh marah lo mau masuk penjara lo mau masuk penjara mau gua penjarain lo lu gua penjarain atau dipisahkan luar biasa udah lapor-lapor kau ya udah dipisahkan kepala dan badan jangan-jangan oh iya kepala saya sama badan orang pisah iya bener-bener bener kepala saya dengan badan orang udah berpisah masa kan bisku sampai kesih itu omongannya eh tadi siapa yang bilang udah jawab saya siapa udah aku jawab ya aku bukan nyerang pasol tapi pernyataan yang keliru menurut aku oke ini siapa Abu ya 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 Abu sekarang saya mau tanya begini kalau sesuatu yang tidak ada di Al-Quran lalu ditambah-tambahi itu penistaan gak ya penistaan lah tergantung dulu konteksnya aku iya gak ada Al-Quran ini harus tahu dulu Al-Quran ini gini ini gini Al-Quran oke Al-Quran gak pernah ngomong tapi ada orang bilang oh enggak ada ngomong begini gitu itu penistaan gak menurut kamu ya apa contohnya nah gimana sih berarti kamu gak punya standar yang kamu punya sesuatu substansinya gak jelas gitu oke contoh contoh nih ya makanya saya bilang begini bahkan Jumah itu udah lebih hebat daripada Allah nah kalau dia bisa menilai itu ya itu gak bisa menilai itu aku hanya bahas kita tangkap ini ikhwan zilar para Mujahida rekam perkataan Abdul ini kita tangkap ya oke oke sekarang saya mau tanya di Tafsir Kemenak disitu ditulis yang yang tentang surat Mariam dikatakan bahwa yang di yang di salib itu adalah Judas dasarnya dari mana oh itu aku gak setuju loh iya sekarang saya tanya itu penistaan gak menurut kamu kalau disebut penistaan aku belum bisa menurut kita pilih kebenaran dimana si Abdul kami mayoritas kami adalah agama yang telah dilakukan sebentar sebentar satu-satunya agama yang dari Allah gimana sih aduh kau berani protes kelima persen tangkap kau sabar-sabar dikirimin masa depan dikirimin masa depan lusuran ini bener kan ini udah dikasih tiketnya tuh atas warrior belum ada lah aku menurut aku menurut aku jawab ya kapasitas itu aku gak punya kapasitas itu aku gak punya kapasitas untuk itu itu itulah yang itulah yang tadi saya bilang kamu itu gak form terhadap hukum terhadap terhadap pendirian kamu maksudnya kamu bilang ya tadi saya bilang kalau yang gak ada di Al-Quran lalu ditambahkan itu penistaan gak kamu makanya aku jawab dulu sebentar aku jawab dulu artinya kamu gak gak jelas gitu loh ya enggak kan saya udah bilang kesalahannya dia apa yang aku yang kekeliruan yang pertama itu paham gak sih saya mau jawab loh kamu kalau mau kalau mau kamu jawab dulu kami kan mayoritas apa salahnya sih Abdul Abdul apa sih salahnya dimana salah mayoritasnya pepet orang agama kebenaran terakhir gimana sih protes-protes melulu Kristen 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 kan gini aku aku udah otten otten go otten tanyakan yang punya kapasitas saya gak punya kapasitas untuk itu paham gak sih kamu itu bro itu yang lebih ketika ada orang perbandingan agama yang lebih paham itu yang mendalami perbandingan agama saya gak mendalami itu anda harus paham itu yang itu yang tadi saya tanya menurut pribadi kamu nah saya pun punya kapasitas untuk itu karena saya bukan alim kapasitas apa sih paham gak saya hanya menyampaikan kapasitas apa sih saya hanya menyampaikan yang saya tahu aduh ini tidak paham kapasitasnya tidak ada tapi kami kan umat islam akhir zaman kebenaran dari kami aduh karena gini loh karena gini Mr. Abdul ya memang saya dulu pernah dengar juga pendapat yang mengenai bahwasanya di salib itu yudas itu saya pernah percaya itu ya pertama itu saya pernah percaya itu tapi kan makin kesini juga saya makin mencari gitu kan sesuatu dibalik ayat itu iya abu kalau yudasnya cocok kan bisa ganti sama Yohanan bisa ganti sama si yang lain ganti sama PPJ aja boleh deh bisa bisa ganti gini gini bentar bentar jadi gini aja jadi gini aja Abdul kalau kamu merasa kurang keserak dengan jawaban saya itu hak Anda tapi saya sarankan Anda untuk cari yang lebih kompeten daripada saya oke gitu pertama ya ada juga yang pernah ada yang berpendapat bahwa yudas di salib ya ada yang berpendapat gitu dasarnya apa ya katanya dengan dalil-dalil yang lain dan sejarah nah makanya saya belum bisa memastikan itu benar enggaknya cuman yang pernah saya baca terakhir ya terakhir saya baca itu yang di salib itu pernah saya baca hadisnya apa lupa ya ininya cuman kalimatnya tuh disitu tertulis begini tertulis bahwasannya yang di salib itu adalah apa namanya salah satu Hawariyin gitu kan yang dimana Hawariyin itu membantu Isa Almasi untuk penyaliban jadi dia mengorbankan dirinya diganti menggantikan posisinya Isa Almasi untuk pada saat mau di salib itu yang pernah saya baca terakhir nah saya juga pernah dengar juga Judas ini bukan orang pengkhianat saya pernah dengar bukan pengkhianat bukan orang jahat juga apa salahnya kalau yang dengar dulu dengar dulu saya pernah dengar juga gitu karena nanti saya cek lagi referensinya ya dimana letak salahnya kalau jadi ganti jadi barabas jadi ganti Immanuel jadi ganti saya gak kaitkan kesitu karena disitu juga dijelaskan namanya siapa namanya siapa tidak dijelaskan juga juga yang mengikuti ajaran Isa Almasi kalian berani 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 kalian menyalahkan kami berani kalian gitu berani berani sekarang berani maju maju kurang bisa menjawab kamu yaitu maaf aja saya memang bukan kompetisi disitu tapi yang pernah saya baca saya sampaikan itu ada pendapat yang mengatakan Judas harus disertakan dengan dalil ada yang bukan Judas disertakan juga dengan dalil dalil yang lain gitu memangnya kami tidak punya dalil ada dalil lah walaupun beda-beda nama ada dalilnya itu cuman kita cukup kalau saya pribadi ya saya pribadi cukup mengimani yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dan itu kemungkinannya adalah salah satu hawariin udah itu aja bisa Barabas bisa Yohanan bisa Emanuel bisa si ini bisa si itu lo berani proses bisa Radul ya lo tak ada diri dong Abdul kalau kamu masa proses gak terima ya lo harus ada lo cuma 5% Indonesia lo mau gue rubuhin lo mau gue rubuhin lo gereja lo macam-macam jangan-jangan gitu oke oke abu gue terima ya ini lo ya nah sekarang kita komparasi nih kita komparasi sama orang-orang Islam bentar-bentar kalau komparasi bukan kompetisi saya saya bukan perbandingan agama ya yang tadi itu saya kalau komparasi saya gak perbandingan agama ini perbandingan kasus ini perbandingan agama bro ini makanya saya gak bisa gak punya kompetisinya tanya ke yang lain aja deh kalau masalah perbandingan agama oke oke sekarang gini sama orang-orang muslim yang suka nutup-nutup gereja menurut lo itu penistahan agama gak? lo masalah aja lo masalahnya lo ada izin gak? lo tidak merusak menenangkan lo udah beneran lo lo terganggu aduh pertama gini bro pertama gini ya pertama gini nutup gereja itu kan ada dasarnya kenapa sampai nutup pertama harus itu dulu dicek dulu ya karena yang saya tahu mungkin izinnya belum cukup belum ada kesepakatan seluruh apa para para toko masyarakat gitu kan gitu itu juga jangan kan gereja kalau gak ada izin gak bakal dikasih izin sana lo bangun gereja dalam hutan lo aduh gitu gitu ya itu tempat gue lo minta-minta izin kamu kan mungkin kamu gak tahu saya ini pernah gitu ya bukan terlibat gitu kan saya itu bahkan membantu gitu kan untuk pengukuran tanah di gereja saya di Kalimantan saya lho tim pengukurnya iya kalau itu kan kamu kembang itu itu gereja yang dipadalaman iya bukan sekarang saya denger dulu siapa enggak pertanyaan pertanyaan saya sederhana dulu denger dulu saya juga tahu maksudnya saya juga kalau mau lu kalau mau enggak lu kalau mau enggak perlu murus-murus izin lu bangun gereja di hutan lu gimana sih lu yang bangun gereja yang mau bangun gereja izin dulu enggak sasadu dulu enggak atau datangin tokoh-tokoh masyarakat dulu enggak 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 mayoritas lu minta-minta bangun gereja lu minta izin lu karena jangankan jangankan bangun tempat ibadah bangun tempat usaha aja juga sekarang ada aturannya pertama lihat aturannya kalau misalkan aturan itu sudah terpenuhi persarantannya sudah tersep terpenuhi secara negara sebentar secara negara tapi ada orang yang sengaja membubarkan gereja nah itu penistaan tapi bukan penistaan keseluruhan seluruh umat islam bukan tapi personalnya personal dari orang itu munapikin kau abu munapikin kau mendukung ngoten kau apa dimana salahnya diam kau jadi begini pertobatan lu gara-gara dukung jumat lu masa depan lu seram lu pikir kalau enggak lu pikir ini lu pikir ini lu tegas lu ini stress sama itu akan mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah Allah akan membalasnya lu aduh lu jadi inilah misalnya abdul abdul kalau menjarahin juga yang dibahasnya ini kan personal zuma jadi enggak perlu dikaitkan dengan yang lain gitu jadi kalau kamu misalkan merasa itu ada apa ada ada apa ada yang merasa seperti itu ya kamu laporin aja bukan loh yang saya tanya itu kamu loh itu penistaan gak itu aja kamu laliknya kemana mana aduh waktul aduh kalau kamu tahu gak ada memori tadi kamu dengerin kami penistaan kamu tuh kalau kenapa dong aduh framing dulu baru ngomong baru ini apa kedepan emosi tapi gak didengerin sekarang oke oke denger ya abu ya terakhir tadi kan ada pernyataan terakhir udah saya jawab denger ya abu ya denger ya abu ya tadi waktu tentang al-quran ya kamu bilang bukan kapasitas kamu sekarang kamu bilang loh emang yang bubarin itu kapasitasnya dia abu lah yang al-quran tadi kan gini bro gini yang al-quran tadi ada dengerin dulu abdul yang kamu juga kamu juga mau ini mau maksa terus saya gitu ya saya kan jawab dari di awal saya ini menyampaikan sesuatu yang pernah saya dapat yang pernah saya dapat infonya paham ada aduh aduh abdullah abdullah nor abdullah nor gimana nih abdullah nor aduh gak benar ini tolong bantu menjahit kita menanyakan kompetensi untuk perbandingan agama ini kan berarti kalau menuju kepada abdullah nor aja dia yang jawab abdullah nor aduh menjahit abunya menjahit menjahit dulu yang ngomong yang cek dulu enggak tegas membela agama allah lo 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 maaf maaf sebentar 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 dalam usaham itu kan perlendaan pendapat itu selalu ada apakah masab yang lain itu menistahkan masab yang satunya enggak bisa dikatakan gitu juga lo harus tegas lo membela agama allah karena memang ada pendapat yudas meskipun saya enggak setuju dengan pendapat tersebut tapi memang ada pernyataan itu apakah saya ketika enggak sependapat itu menista saya menistahkan pendapat saya enggak juga karena dia didasarkan dengan dalih dalih saya enggak tahu katanya begitu dan saya juga enggak mau cari tahu karena udah batasannya yang saya pahami yang saya imani yang saya imani yang disalib itu orang yang diserupakan adalah salah satu hawari itu itu aja yang saya tahu kalau bisa ada perbendaan pendapat bukan berarti kalau salah bisa diusahakan di belakangan Ustaz Abdul Samad ngomongin namanya ini pendeta pendeta Yaya Ustaz Yaya ngomongnya ini ada videonya itu dimana letak masalah kayak gini aja ulama ulama kami menyebutkan nama yang berbeda lu belah nih lu nyala nyala ulama kami kok diam kok guna pikir Abdul kayak gini aja deh Mr. Abdul ini salah satu kalau saya tanya balik ke kamu kamu mengimani Yesus Tuhan tapi saya mengimani Yesus bukan Tuhan apakah saya menista kamu menista agama kamu enggak juga buat tanya sama sama Nudeo Tent Abdul 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 dia bilang ngomongnya lain dimana letak masalahnya dimana letak salahnya jelaskan ke aku letak salah kalau saya mengimani Yesus sebagai manusia biasa apakah saya salah apakah saya menista enggak juga karena ada juga sebentar belum sebentar Abdul karena ada Kristen yang lain juga Kristen yang lain juga yang bentar ya yang tidak menyembah Yesus yaitu unitarian saya bilang seperti itu kalau kamu Kristen kamu juga harus tahu juga di unitarian jangan dulu ke Islam kalau kamu mengatakan masalah sesuatu yang berbeda itu ada salah satunya penistaan cek dulu udah ya silahkan saya bisa jawab oke tadi kamu di awal tentang Al-Quran kamu bilang bukan kapasitas saya itu penistaan atau enggak sekarang saya tanya yang umat muslim yang tutup gereja yang robohkan gereja itu kapasitas dia enggak berarti keseluruhan umat islam berarti kamu bertanggung jawab dimana salah merobohkan gereja dimana letak salahnya dimana Mr. Abdul ayo dimana letak salahnya PPJ dimana letak salahnya merobohkan gereja saya tidak memberikan izin gereja dimana PPJ PPJ bentar bentar dimana kamu mengatakan umat islam berarti saya dong saya juga terlibat dong disitu oke itu sebagian oke tapi kamu setuju enggak bahwa yang melakukannya itu emang sebagian umat islam nah iya sebagian bukan saya saya gak ikut oke nah oke sekarang kapasitas mereka enggak menutup gereja melarang orang ibadah kapasitas mereka enggak iya dong kalau dia bentar bentar agama yang paling benar apa salahnya lu siapa lu bentar agama yang paling benar dimana salahnya agama yang paling benar kok bentar bentar saya ngomong dulu nih nah untuk masalah penistaan enggak nya pertama gini kalau dia apa misalkan membuarkan itu karena dasarnya tadi yang pertama yang dasarnya itu saya udah jawab ya pertama gitu itu saya udah jawab yang kedua terakhir kamu kamu tuh gak denger terakhir itu kalau dia memubarkan gitu kan dengan cara memubarkan itu rusuh gitu kan terus ngebubarinnya itu maksa gitu itu udah salah satu penistaan jadi memubarkan gak rusuh boleh ya bentar 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 dulu enggak memubarkan gak maksa boleh ya apa berarti memubarkan gak maksa menurut kamu boleh ya sebentar dulu siapa yang bilang membarkan gak maksa itu boleh kan begini tadi kamu bilang kalau maksa gak boleh Mr. Abdul denger dulu yang pertama kamu denger gak sih kamu tuh emosi terus yang dikedepankan pernyataan pertama inget gak coba jawab pertanyaan pertama tentang gereja pemubaran gereja kamu denger gak coba jawab pulang oke saya jawab ya kamu diem ya ya oke kamu kamu mempermasalahkan izin sekarang kamu boleh cek saya gak mempermasalahkan izin bego ya Allah tentang pemubaran denger tentang pemubaran gereja udah salah kamu udah salah apa pertama dicek dulu bukan saya gak bangun masalahkan izinnya gitu cuman kan begini loh ketika orang ini kan datang di ke suatu apa suatu gereja misalkan ini orang gak tau ada terus ada laporan ke toko masyarakat pernah izin gak pernah ini gak gitu lah itu emang semua harus kayak gitu bro kayak lo bangun rumah aja mau diukur tanahnya harus izin bro buat diukur tanahnya bro ya kayak gitu izinkan intinya lo bilang izinkan lo gak lo terlalu mengkreditkan suatu hal salah gue mengaitkan keseluruhan paham gak sih oke oke gitu jadi kalau lo misalkan misalkan gini kalau lo misalkan ngerasa ada inilah kalau biar cepetnya kalau lo ngerasa gini pembubaran gereja itu gitu kan lo bermasalah dengan itu ada pembubaran gereja ya lo laporin pihak terkait tapi pernyataan gue udah jelas tadi pertama itu ya kan namanya orang itu harus sopan datang ke kampung orang mau bangun sesuatu itu izin dulu ya kalau misalkan orang gak sopan gitu kan gini-gini tapi memang gak berhak langsung itu tapi harus laporan rupa ada ini ini gitu ada jangankan tempat ini lah tempat ibadah tempat-tempat lain juga kalau gak ada izin juga berhak dilaporkan gitu biar urus dulu izinnya pertama itu kedua kalau izinnya sudah bagus sudah ini terus ada salah satu oknum gitu kan yang apa yang yang rusuh nih yang rusuh gereja kamu misalkan lah itu penistaan gitu kan atau misalnya membari moce dengan cara paksa atau gak maksa itu penistaan gitu tapi gak disamaratakan semua umat islam itu setuju dengan itu enggak oke udah belum paham gak makanya kalau kalimatnya kamu ini pertegas dulu jangan kamu ngomong umat islam termasuk saya juga terlibat saya menukung enggak juga saya enggak tahu apa-apa udah bisa saya jawab belum silahkan oke berarti gak salah ya yang tadi saya pertama katakan izin ya oke sekarang pertanyaan saya kalau memang itu tidak ada izin misalnya belum atau belum ada izin apakah legal untuk dibubarkan terus yang kedua nah kalau itu tanya sabar dong sabar sabar bro kalau kamu masalah itu enggak kamu pertanyaannya ke saya yang bukan kapasitas hukumnya bro itu masalah itu dimana ada ayat hukum bro denger dulu kalau nanya legal legal itu tanya ke orang yang ngerti hukum ini lah bro bro abu belajar diskusi itu tertib kamu lah lu juga harus paham posisi gue makanya gue udah jawab itu gue bukan orang yang punya yang punya legalitas itu paham gak sih legalitas ya sabar nanti ada waktunya kamu bisa jawab loh saya tadi kamu diem loh saya tungguin kamu sesuatu yang bukan kapasitas gue gitu kan yang nanya ini legal ini enggak lah gue gak tahu karena gue bukan orang hukum lu udah gue jawab itu enggak gue udah ngerti kok maksudnya masalah legal enggaknya kan gue udah bilang masalah legal itu bukan gue nanyanya yang lebih paham tentang legal itu udah ya ya Abdul enggak gue udah ngerti kok udah ngerti kok pertanyaan dia git ya karena gini loh sebenarnya dari awal juga ini yang dibahas ini kan Bang Suma kok dikaitkan dengan ini dengan itu lah itu bukan urusan gue gitu kok kayak jadinya ganti topik gitu lo tadi jawabnya Juma terus jawabnya ke Al-Quran Surat Maryam gitu kan terus tau-taunya ke gereja buat apa gitu ya gak nyambung gitu yang dibahas ini apa gitu kan gitu ngotot sesuatu yang enggak yang keluar dari tema ini yang dibahas kan lo tanya Mas Azuma udah gue jawab kan ngapain nanya sesuatu yang di luar itu nah itu tanya aja tanya aja itunya hostnya enggak tadi masalah yang kenapa kesalahan Bang Suma udah saya jawab tapi saya bukan personal yang saya serang udah saya jawab kok tapi pernyataannya aja tentang dua-dua pernyataan yang saya gak setuju udah saya jawab gitu kan enggak-enggak gini-gini jangan-jangan mengomongin kayak gitu juga intinya kalau saya kan bukan diskreditkan orang yang ini karena muslim juga banyak yang gak setuju gitu kan banyak kok jangan kamu misalkan kamu ngomong kayak gitu seolah-olah semua Kristen kayak gitu enggak juga jadi gini intinya kan yang di bahas personalnya kalau kamu punya pendapat sendiri ya pendapat sendiri aja jangan bawa-bawa ke orang lain gitu paham gak yaudah nah kalau itu tanya aja ke Otennya gimana jangan ke gua gitu tanya aja ke Otennya Pak Abdul kan lu ngomongnya ke gua yaudah biar saya jelaskan boleh enggak biar saya jelaskan menurut pandangan saya ya kenapa itu dibahas oleh umat Kristen karena dia mengait-ingatkan tentang baptis tapi kalau dia mengklarifikasi sebenarnya gampang loh cuma gampang aja oh ya saya klarifikasi bahwa pernyataan saya itu saya cabut kembali kan selesai persoalan gampang sebenarnya cuma dia enggak mau narik dan kami ingat Kristen gimana nah itu gak mau nanti dengan Bang Zuma kamu ngomong aja langsung gitu sebentar sebentar dulu pula ya kami gak mau nanti bentar kami gak mau nanti perkataan itu tidak kami kok tanggapi umat Kristen nanti mau mengakui begitu gitu loh kami sebenarnya gitu ingin membuktikan bahwa baptis dan wudhu itu beda gitu ya kan udah gue aja udah gue jawab tadi udah udah dijawab masalah Bang Zuma itu udah pertanyaan yang keliru menurut aku udah aku jawab mm-mm selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati buk yun sebentar saya 10 detik boleh ya ini pak Abdul itu harus mengerti berbeda dengan baptis dengan dimandiin mandi itu bisa di kamar mandi pak atau pakai sabun itu namanya mandi atau pakai apalah tapi kalau baptis gak perlu pakai sabun dia diselamkan artinya baptiso diselamkan bukan dimandiin bapak ngabur lagi membahas baptis tapi gak paham tolonglah ya 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 jadi ya 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 Terima kasih.